Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur pada saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan pada kita untuk boleh beristirahat semalam. Dan pagi ini juga kita boleh mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Bekti Otavia. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Mari berdoa. Puji syukur dan terima kasih Bapak di surga untuk pagi ini kami anak-anakmu masih terus diberi kesempatan untuk boleh datang padamu. Terus juga kami boleh mendengarkan hikmat pagi yang mana ini boleh menjadi kekuatan bagi kami anak-anakmu di dalam hidup. Bahwa mendengar firmanmu juga menjadikan bekal mempunyai keimanan kami yang tambah kuat. Dan kami juga menyadari bahwa kami terus memerlukan kau. Berkati untuk kami semua anak-anakmu yang mendengar. Juga hambamu yang memberikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Doa ini kami panjatkan. Amin. Pagi ini Bapak Ibu dengan tema takut Tuhan itu membenci dosa. Dan bacaan firman Tuhan diambil dari Amsal 8 ayat 13 yang mengatakan demikian. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Mendengar kata benci, hal pertama yang terlintas di pikiran kita biasanya adalah sesuatu yang negatif. Membenci sesama, membenci kebenaran firman Tuhan, membenci didikan memang merupakan hal buruk, bahkan merugikan diri sendiri. Namun di sisi lain ada jenis benci yang positif, yaitu ketika kita mengarahkan kebencian kita kepada dosa. Takut akan Tuhan merupakan ciri dari seorang percaya. Takut akan Tuhan menunjukkan kesadaran kita akan kekudusan, keadilan, dan kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita. Kenyataan ini seharusnya terlihat dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita selalu memberikan penghormatan kepada Tuhan apapun kondisi kita. Semakin orang takut dan hormat kepada Tuhan, semakin ia membenci kejahatan. Sebab kasih akan Tuhan tidak mungkin berdampingan dengan kesukaan akan dosa. Bila orang berkata bahwa ia mengasihi Tuhan tetapi masih melindungi dosa yang tersembunyi, itu berarti ia membuka diri untuk bersahabat dengan si jahat. Maka yang harus dilakukan adalah sesegera mungkin memutuskan hubungan dengan dosa dan menyerahkan diri secara total kepada Tuhan. Pastikan bahwa semua segi kehidupan kita terbuka pada arahan dan pimpinannya saja. Ingatlah bahwa Tuhan itu kudus dan menghendaki umatnya juga kudus. Imamat 19 ayat 2 dan 1 Petrus 1 ayat 16. Kudus disini bukan tidak pernah melakukan dosa tetapi bukan menjadi agen dosa. Penulis Amsal memberikan rincian orang yang takut akan Tuhan itu sebagai orang yang memiliki komitmen untuk menjauhi kejahatan karena kesadaran bahwa Tuhan membenci dan menghukum dosa. Itulah sebabnya jika kita sungguh memiliki hidup yang takut akan Tuhan, kita harus memiliki komitmen untuk menjauhi kejahatan. Dunia ini memang penuh dengan kejahatan tetapi bukan berarti kita diberi toleransi untuk ikut ambil bagian di dalamnya. Sebaliknya kita terpanggil untuk tidak berbuat jahat. Dan janganlah kita memusuhi atau tampak membenci kejahatan saat dihadapan sesama manusia dan seakan takut akan Tuhan namun kenyataannya kita menjadi sahabat kejahatan tak kalah dalam kesendirian. Jadi pastikan bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang takut dan menghormati Tuhan sehingga kita tidak akan pernah berkompromi dengan dosa. Amin Mari kita berdoa Bapak di surga karuniakan kepada kami hati yang takut akan Tuhan sehingga kami menjauhi kejahatan dan tidak akan pernah berkompromi dengan dosa. Berikan kepada kami kemampuan untuk berkata tidak kepada dosa dan hidup seturuh dengan ketetapan dan kehendak Tuhan. Pimpin kami semua sepanjang hari ini di dalam segala karya kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin Selamat pagi, selamat berkarya Tuhan Yesus memberkati.